Halo, saya dengan Juliana Pape dari PT Yabeta Panganusantara, asal Indonesia. Saya adalah anggota dari Alibaba Gold Supplier. Yabeta Panganusantara itu adalah perusahaan untuk memproduksi kopi yang dimana kopi ini kita olah, kita roasting, jadi kopi biji yang di roasting ataupun menjadi kopi bubuk. Yabeta Panganusantara memang kan spesialis kopi gitu, kopi dan rempah-rempah sih sebetulnya gitu, tapi disini memang dia tuh lebih banyak tuh di kopi. Nah, kopi yang kita buat ini, kopi memang khusus kopi Indonesia gitu, jadi dari berbagai provinsi Indonesia kita sediakan kayak misalnya dari Aceh, terus dari Bali, kopi Kintamani, terus ada juga kopi Kerinci, ada kopi Bengkulu, kopi Lampung, kopi Jawa Barat juga kita ada. Kita ini kan udah berjalan sekitar 2 tahun gitu, awal mulanya itu kita cara mendistribusikannya, tadinya dengan lewat pameran gitu ya. Nah, pameran dari apa namanya yang secara lokal, kita maksudnya di Indonesia aja distribusinya, terus kita juga pernah ngikut untuk distribusi, untuk memperkenalkan produk kita, itu mengikuti pameran-pameran di luar negeri, yang udah kita ikutin tuh kayak misalnya di Swiss, terus di Dubai, terus di China, kita udah pernah ikutin semua gitu. Nah, tapi dengan mengikuti zaman gitu, dan kita melihat juga dengan sistem online itu ternyata bisa menekan kos untuk sistem distribusi atau marketing, Nah, kita merambah ke online gitu. Nah, ternyata di online ini, ya pertama menekan kos, dan itu tidak, apa namanya, menekan juga waktu yang dulu misalnya kita harus ngikutin pameran, tapi sekarang di online, dengan hasil yang sama mungkin bahkan lebih gitu, nah itu kita bisa menjangkau ke beberapa negara. Sebetulnya pertama kali ya ragu gitu ya, maksudnya apakah bisa gitu. Nah, memang tapi pas udah kita mengikuti, ternyata itu ya lebih, manfaatnya tuh lebih bagus banget gitu. Ternyata dengan masuk menjadi Alibaba Gold itu, kita lebih banyak menjangkau customer-customer dari negara-negara yang lebih banyak juga, dan kosnya juga jadi lebih kecil, kalau misalnya kita misalnya mencapai satu negara tadinya harus pameran, ini tidak perlu pameran lagi, tapi kita udah bisa menjangkau bisa dari Chinanya sendiri, atau misalnya Amerika, atau misalnya tuh ke Asia Timur Tengah gitu, kayak kemarin kayak ada dari India, terus dari apa namanya Iran, Irak, itu juga kita bisa menjangkau itu semua, sampai dengan Australia, itu kita menjangkau, Ukraina aja kemarin itu ada juga gitu.